Pemirsa Partai Gerindra tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk periode 2019-2024 karena telah menerima mandat dari 34 Ketua DPD tingkat provinsi dan 529 Ketua DPC tingkat kabupaten. Karena itu semua parpol diharapkan memahami dan menghormati sikap resmi Gerindra untuk mengusung Prabowo. Partai Gerindra memastikan Prabowo Subianto siap untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Meskipun menurut lembaga survei Cyrus Network, elektabilitas Jokowi jauh mengungguli Prabowo Subianto. Prabowo bahkan dipastikan sehat lahir dan batin. Selain itu, Partai Gerindra memastikan tidak kekurangan logistik dalam menghadapi Pilpres 2019. Partai Gerindra juga sedang membangun komunikasi dengan partai lain terkait calon wakil presiden pendamping Prabowo. Meskipun sejumlah nama sempat mencuat seperti nama Gatot Nurmantio dan Anies Baswedan. Pembicaraan di antara Gerindra, PKS dan PAN sedang berjalan. Kemarin juga dilakukan pertemuan antara pengurus-pengurus partai, PKS dengan Gerindra. Kemudian membicarakan persiapan acara di Partai Kadirat Sejahtera juga yang akan insya Allah dilaksanakan akhir bulan April ini. Kemudian nanti PAN juga seperti itu. Jadi sebenarnya memang prosesnya sudah bergulir dan seperti yang diketahui kan PKS sudah menyampaikan nama-namanya akan menjadi...